Pemirsa ada momen yang menarik saat penghitungan suara pada 14 Februari lalu. Dalam video yang dibagikan di media sosial, memperlihatkan momen warga menyebut kata uhuy ketika mendengar nama komedian komeng disebut petugas KPPS saat menghitung surat caleg DPDRI. Pemilu 2024 tidak hanya soal pertarungan Capres dan Cawapres, caleg dari kalangan artis pun mendapat sorotan dari publik. Salah satu nama yang menjadi perhatian publik sejak hari pencoblosan adalah komedian komeng. Pria bernama asli Alfian Syah Bustami itu memasang fotonya leneh di surat suara hingga dicoblos sebagian besar warga Jawa Barat. Usai fotonya yang nyaleneh viral, kini jargo andalannya menggema di tempat pemungutan suara. Momen ini terjadi saat penghitungan suara di TPS, di mana warga bahkan saksi mengubah kata sah menjadi uhuy. Video momen warga menyebut uhuy pun viral. Dalam video tersebut terlihat panitia sedang melakukan perhitungan suara untuk DPD. Uniknya, ketika nomor 10 disebut yang merupakan nomor urut komeng, warga kompak menyahut uhuy sambil diiringi gelak tawa. Selain warga, saksi juga ikut-ikutan meneriakan uhuy ketika pemilik nama Alfian Syah Komeng yang merupakan nama asli komeng disebut. Terlihat juga panitia dan saksi menyimak proses penghitungan suara. Uhuy sendiri adalah jargon legendaris melik komeng, kalah menjadi pengisi suara di acara televisi spontan pada tahun 1996 hingga 2002. Sementara itu, terkait perolehan suara sementara, komedian ini meraih suara terbanyak sebesar 180.817 suara, atau sebesar 8.16 persen, mengalahkan lawannya sesama artis Cihan Fahira yang berada di posisi ketiga dengan perolehan suara sementara sebanyak 77.312 suara, atau sebesar 3.49 persen. Demikian laporan tim Garuda TV. Komeng! Komeng!